hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman WA channel apa kabar kalian semoga semuanya baik-baik aja dan share selalu dan sekarang bareng lagi bersama saya Wahyu di PBT podcast bareng teman kali ini teman saya sangat spesial dengan Bapak Selawa perkenalkan Oke perkenalkan saya nama Pak Saharyanto saya selaku kepala SMA Negeri Karangdapo ini lagi bersama Pak Wahyu ya kita lagi bareng-bareng bersama ini di hotel 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 dalam rangkap Sumatera Selatan kedua yang diselenggarakan oleh BGP Oh yang diselenggarakan oleh BGP Oke ini berasal dari Kabupaten Muratara muratara luar biasa sekali untuk orang-orang utara muratara salam-salam apa kabar kalian selalu silakan komen-komen di bawah ya ini ada kepala sekolahnya kalau sekolah SMP SMA 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 berapa itu SMA Karangdapo namanya SMA Negeri Karangdapo ya Oke nah karena kita masih dalam suasana kegiatan yang dilaksanakan oleh balai guru penggerak Oke Pak untuk guru konten kreator atau guru kreator konten kreator nah bagaimana nih Pak pendapat Bapak selama menggitip kegiatan kali ini Pak yang pertama kegiatan ini cukup membuat saya bahagia sih karena saya boleh dikatakan ini peserta yang senior gitu Oke sementara peserta yang paling mudah-mudahan karena apa rata-rata peserta itu kalau susi anak saya dan murid-murid saya dulu ya termasuk Wahyuni kalau sudah anak oke oke jadi teman-teman saya beruntung banget karena mendapatkan kesempatan yang menjadi salah satu yang terpilih juga ya Oke berangkat ke Palembang dari berapa orang Pak dari 1507 1507 dan berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini dan bertemu dengan Bapak Syahri yang sangat luar biasa teman-teman jadi beberapa hari ini saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari beliau karena kita ada di satu kamar ya Oke sambil nggak apa-apa boleh boleh Pak kita santai Pak Iya ya jadi ini kebetulan kita lagi sarapan pagi sarapan pagi Oke nah saya sangat beruntung teman-teman karena bertemu dengan beliau banyak ilmu dan lejangan yang saya dapat terkhusus mengenai menjadi seorang guru teman-teman terlepas dari juga menjadi seorang guru konten kreator karena Pak Sari ini menjadi guru sejak apaan itu Pak saya jadi guru itu sejak tahun 1997 1997 berarti sudah hampir 26 25 26 tahun 27 ya Wow sudah hampir seumuran saya Pak jadi saya mungkin belum lahir Pak Sari udah jadi guru nih Pak Iya Iya Oke jadi banyak sekali ilmu baik Bagaimana cara kita bekerja sebagai seorang guru agar terus bisa berkembang sehingga Wow bisa seperti Pak Syahri yang menjadi kepala sekolah Oke kalau kepala sekolah sendiri Pak itu sejak kapan Pak eh saya kalau di SMA Negeri Karang Dapu itu sudah dua tahun sejak awal 2023 awal 2023 ya oke 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 teman-teman nah Pak Sari jadi setelah ikut guru konten kreator dan mendapatkan kemarin banyak wejangan juga kita bimbingan atau juga apa itu Pak binaan binaan sekaligus pelajaran iya pelajaran untuk menjadi seorang guru ya Oke jadi Pak Sari mungkin Pak Sari bisa kembali eh mereview atau simpulannya lah dari kegiatan marim itu Pak Oke saya ada apa-apa ya Oke Pak Wahyu secara pribadi ya saya mengikuti kegiatan ini karena saya lahir itu di tahun 70-an ya artinya saya itu generasi yang bukan generasi milenial sih karena saya lahir itu belum melihat TV bahkan belum ada listrik Bapak generasi yang beruntung yang melewati semua masa ya melewati semua hal ini ya sampai sekarang selaku guru yang boleh dikatakan lahir di zaman itu ya ada saat motivasi saya mengikuti ini supaya saya menjadi guru yang update dan upgrade guru yang update dan iya karena menurut Ibn Sina itu kita mengajar anak itu jangan mengajar pada zaman kita tapi ajarilah mereka seperti di zaman dia senarai zaman kita dengan zaman dia berbeda ya oleh karena itu kita harus mengupdate diri Oke jangan sama kan dengan apa yang terjadi pada zaman kita misalnya kalau dulu kan kita beranggapan semuanya itu guru ya ya memang guru itu tidak terlepas dari yang diguguh dan yang ditiru kalau yang diguguh itu kan berarti apapun yang dibicarakan oleh guru itu adalah ilmu adalah ilmu yang diguguh itu guru harus memberikan contoh teladan memberikan contoh teladan nah sekarang berbaik untuk yang ilmu jadi ilmu itu sekarang sumbernya tidak tidak sepuluh 100% dari guru bisa dibilang salah kalau dulu ya boleh dikatakan kalau gurunya tidak hadir mereka tidak dapat ilmu dapat ilmu sekali kalau sekarang guru itu hanya sebagai fasilitator fasilitator laborator dan dia sebagai instruktur mungkin mendampingi siswa dan ilmunya itu mungkin sudah mereka dapatkan sebelum mereka masuk kelas oke nah jadi sumbernya itu bisa dari mereka dari YouTube mereka ada Google dan termasuk kegiatan kita hari ini kita membuat video-video pembelajaran yang bisa dilihat oleh mereka di rumah ya kemudian baru diaplikasikan di dalam kelas didiskusikan itu itu yang penting kita harus apa namanya tuh menjadi guru itu harus selalu belajar 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 dan yang terpenting adalah berpihak pada murid atau pada siswa jadi itulah menyenangkannya jadi guru ya oke oke mungkin kita boleh sambil makan boleh-boleh oke itu cipi dulu gua sedap boleh dicicipi dulu ya oke teman-teman hari ini menu kita nasi goreng dengan tahu goreng kayaknya Bismillahirrahmanirrahim hmm jadi ini nasi goreng di hotel hotel benang Pak ya iya kalau tidak ikut jarang ya jadi Pak Wahyu oke apapun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kegiatan program-program itu saya berpesan kepada semua guru ya terutama kepada guru-guru muda ya artinya eh berpikirlah bahwa setiap kegiatan setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu pasti punya tujuan tujuan baik tujuan yang positif jangan kita berpikiran negatif dululah Oke untuk apa nanti dulu yang penting kita belajar dulu Oh mungkin bonus-bonusnya akan muncul benar-benar gitu oke jadi seperti itu teman-teman ya terkhusus untuk guru-guru muda tapi untuk guru-guru yang udah senior juga harus ditiru nih semangatnya Pak Sahri beliau sangat open-minded dengan perkembangan teknologi ini juga ya Pak ya oke nah teman-teman jadi sesuai pesannya Pak Sari mungkin saya juga menjadi semakin bersemangat sih Pak karena seperti kegiatannya diadakan oleh balai guru penggerak ini guru kater konten membuat saya sedikit lebih membuka mata ternyata tujuan utama kita membuat konten itu bukan cuma cuan tentunya Pak ya ya bagaimana kita membagikan konten-konten positif yang bermanfaat bagi siswa-siswi di Indonesia terkhusus Sumatera Selatan ya Pak oke 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 nah Pak Sahri disini saya ada pertanyaan sih Pak ini kan Bapak ini usia berapa sih Pak saya Insyaulah Desember abis ini habis 53 53 ya Pak jadi kalau dalam usianya mungkin 7 tahun lagi pensiun 7 tahun lagi nah disini mengapa saya menanyakan usia teman-teman karena beliau ini semangat yang luar biasa sih patut sekali ditiru oleh guru-guru muda nah dan disini Pak saya sebagai guru yang tergolong baru sih Pak karena baru satu tahun yang lalu dan disini saya utusan dari SMK Muhammadiyah kemarin di belakang layar di kamar dan sambil ngobrol-ngobrol ternyata Pak sehari ini alumni mahal ini SMA ya SMA Mahmadiah 91 angkatan 91 yang di kota Lubuklinggo di Permiri ya Pak di Permiri oke oke nah Pak mungkin Bapak bisa menyapa nih teman-teman Bapak alumni selamat pagi ya ini ya selamat semuanya untuk Pak alumni SMA Muhammadiyah angkatan 91 ini saya bersama Pak Wahyu juga berjumpung di Muhammadiyah di SMK Muhammadiyah SMK mau SMK mau SMA Muhammadiyah itu adalah satu ya jadi mari kita besarkan Muhammadiyah oke mari kita dukung program-program yang berkaitan dengan Muhammadiyah agar ya maju gitu nah saya Pak salam-salam juga untuk kepala sekolah ini Pak Ibu Mardotila namanya Pak oke salam Bu Mardotila untuk SMK Muhammadiyah ya Bu ya salam untuk Bu Busni Mar pengurus ya pengurus Panti Asuhan ya itu teman saya di SMA Negeri 6 oh teman Bapak di SMA Negeri 6 dulu mengajar ya Pak iya saya di SMA Negeri 6 tuh 11 tahun 11 tahun Masya Allah nah jadi saya jadi punya pertanyaan nih Pak jadi Bapak karir mengajarnya itu Pak sudah di beberapa sekolah kalau boleh tahu Pak bisa diceritakan Pak ya sudah banyak sekolah saya juga mulai dari mana Pak karir saya itu dimulai dari swasta ini mulai dari tahun 1997 itu saya mengajar di SMA YPBI 3 Tugumulio Tugumulio mirasi ya Tugumulio di sebelah SMA Negeri 1 kalau dulu kan persaingan antara negeri dan swasta itu yang bersaing itu swastanya oke karena negeri itu masih dikit gitu kan negeri masih dikit maka swasta itu muncul nah SMA YPBI 3 itu termasuk SMA yang boleh dikatakan SMA favorit lah di zamannya di zamannya tapi beriring dengan waktu perjalanan ya sekarang orang-orang lebih cenderung menyekolahkan ke SMA Negeri Mungkin karena iming-iming sekolah gratis gitu oh efek sekolah gratis tapi pada dasarnya sekolah itu semuanya sama sih sama negeri mau swasta kita adalah tempat belajar nah itu lebih kurang saya di SMA YPBI 3 itu 10 tahun 10 tahun tapi sambil saya mengajar juga di SMA Muhammad Diatugumulio Oh dan pernah juga mengajar di ICM 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 yang di itu Pak ya yang iya sekarang ya di Desa Ramah ya Oh pernah di situ di pondok pesantren ICM dulu luar biasa bener-bener di Muhammad Diatugua itu sebarengan lah selisih 1 tahun dengan SMA bakti ibu oke nah kemudian di tahun 2002 ya di tahun 2002 itu di kampung Pak di Siring Agung itu dibuka unit sekolah baru unit sekolah baru SMA Negeri 4 SMA Negeri 4 Siringan dengan terbentuknya Kota Lubulinggau Kota Lubulinggau Oh berbarengan 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 transaksi perpisahan berpisah sih tapi pengembangan kebanyakan Mesirawas Kota Lubulinggau Tahun 2022 itu bergitulah 2023 itu SMA Negeri 4 dan kebetulan saya tinggal di sana juga oke dari mulai ngebas ya belum ada gedung ya baru di gedung SD kemudian saya mengajukan tuh mengajar di situ dan diangkat sebagai guru honor daerah Oh guru honor daerah guru honor daerah terus sebagai karirnya di tahun 2023 yang menjadi guru bantu guru dan karena zaman itu tidak ada tidak ada pengangkatan BNS Oh yang adanya guru bantu di zaman Megawati Oke nah kemudian tahun 2023 guru bantu ada pengangkatan oleh zaman Pak SBY itu guru bantu itu dekat menjadi ASN ASN atau PNS zaman itu jadi mulai tahun 2006 April tepatnya 1 April 2006 status saya sebagai guru PNS di 2006 2006 ke 2007 saya masih mengajar di beberapa sekolah itu masih karena saya punya tanggung jawab karena saya ditunjuk sebagai wakil juga wakil kurikulum kurikulum berarti saya tidak bisa meninggalkan gitu saja ya Nah di 2006 itu juga saya upgrade ya pas lulus saya upgrade kuliah S2 Oh bapak kuliah S2 lagi di 2006 eh berbarengan itu di 2008 amat S2 dan langsung sertifikasi Masya Allah luar biasa jadi eh di SMA 4 itu saya sampai tahun 2011 2011-2011 kemudian ada mutasi secara besar-besaran oleh pemerintah kota lubung di mana untuk penyegaran guru itu semua guru dipindahkan nah terdampar lah saya di SMA Negeri 6 oh SMA Negeri 6 yang ada di teman ya di teman itu lebih kurang 11 tahun kemarin di awal 2023 saya pindah ke SMA Akaranggakok Akaranggakok prestasinya selama 2008 itu eh saya pernah terpilih menjadi guru prestasi tingkat memalukan prestasi setingkat kota lubung tinggal wow ya dan di 2008 juga ikut eh guru prestasi tingkat provinsi tapi masih urutan keempat juara satu harapan di provinsi ya di provinsi luar biasa karena tentunya banyak sekali saingannya Pak ya diurutan keempat berarti sudah banyak sekali itu oke yang ibaratnya Bapak sisihkan ya oke bayangkan teman-teman berapa beruntungnya saya mengikuti kegiatan guru content creator ini selain ya mendapatkan materi yang banyak dari acaranya dan saya juga mendapatkan partner di kamar yang luar biasa sekali oke 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 teman-teman kalau kalian nontonnya mungkin pagi malam ya 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 mungkin siang ya pokoknya selamat apa aja yang ini kalian dalam keadaan sehat kita makan dulu nih Pak oke ini masih goreng khas The Arts The Arts main ke kota Palembang The Arts Hotel itu keren sekali ya Pak boleh sekali kalau mau coba nginep di sini karena ada ada kolam renangnya ada kolam renang fasilitas lengkap ada dekat dengan kota yang di jalur di jalur jalan raya dan raya di The Arts ya iya seperti itu ya Pak ya jadi kemarin kita sempat-sempat juga naik klipnya yang biasanya naik tangga ini naik klip teman-teman jadi di sini serba mudah sih ke lantai delapan ke lantai sepuluh semuanya serba dimudahkan itu keuntungan mengikuti program pemerintah oke kalau kita mau buka kocek kita sendiri ya kita kan hitung-hitung gitu ya kalau biasanya kalau bukan ada kemauan betul atau ada uang lebih kita kemikir-mikir gitu kan nah itu gratis sih kenapa tidak ikut dan dibayarin juga dibayarin sepulangnya dikasih sangu ya Pak Anu Wayu jadi silahkan nanti yang mudah-mudah ikuti semuanya jangan malu-malu untuk daftar ya yang penting bakal dulu bersaing itu itu hal yang biasa siapa tahu rezeki kan ikut ya menang kalah itu biasa benar sekali itu kata-kata seorang yang benar-benar jagoan ya Pak menang kalah itu biasa gagal juga biasa coba lagi kemudian sampai ke titik waktunya berhasil karena seperti yang kita kutip itu pernyataan dari Ketua PGP Ibu Horirya pada waktu kebukaan itu eh kita menjadi seorang guru itu sesuatu yang apa ya sesuatu pekerjaan yang boleh dikatakan itu punya manfaat dunia akhir-akhir satu yang kedua eh menjadi guru itu menyenangkan menyenangkan karena seperti saya banyak murid-murid saya itu bilang bapaknya apa sudah lima puluh sih lihatnya kayak masih tujuh belas itu bener-bener sih bener-bener saya juga enggak enggak bohong sih Pak bener sih saya melihat bapak itu bener-bener energi mengikuti kegiatan dengan sangat sehat luar biasa Pak jadi kemarin itu teman-teman kita sempat di lobi jadi bapaknya main-mainin saya teman-teman ada mbak-mbak resepsionis ya Pak ya jadi manggil Pak itu dengan Pak ya selama saya mbak Pak seperti dia kemudian manggil saya juga Pak jadi paknya bilang harusnya manggil kakak dengan bersama kamu tapi saya juga sudah dipanggil Pak teman-teman ya mungkin karena Pak guru ya Pak ya karena pak gurunya bukan karena wajahnya oke karena pak gurunya tapi ya guru itu bener-bener ceria sih Pak karena di kelas kita bersama dengan anak-anak murid yang notabitnya adalah anak-anak yang remaja benar-benar yang mereka yang senangnya main-main dan kita jadi terikuti dunia mereka walaupun kita belajar juga sambil beramain dengan Pak ya oke 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 jadi sebenarnya masih banyak yang bisa kita obrolin ya Pak mungkin di lain pertemuan nanti di tempat apa oke mungkin kita ketemu khusus siapa tahu nanti Pak Wahyu jalan-jalan ke Muara Tarah jangan lupa sehingga di SMA Negeri sekarang dapur ya oke Insyaallah Pak Bapak juga mungkin nanti kalau di kota Lungga mungkin kita bisa seluruh dunia karena kita sudah satu komunitas satu komunitas di guru kreator konten Sumatera Selatan dulu guru kreator konten Sumatera Selatan kan konten kita konten senyaman Mas ya itu komunitas untuk kita bahkan nasionalnya ada namanya komunitas guru kreator konten Indonesia Oke mungkin Pak nanti kita share juga ke grup ya oke untuk teman-teman guru kreator konten kan jangan lupa subscribe kita saling dukung deh agar nanti channel kita dan mungkin akun-akun media sosial kita itu semakin banyak yang mengikuti dan algoritmanya semakin naik dan kita bisa semakin bermanfaat untuk semuanya kreator konten dimanapun bisa di konten nih boleh sekali seperti saat ini lihat kita ini Pak ini terakhir Pak Bapak bisa memberikan closing statement yang bisa memberikan banyak motivasi tentunya untuk bisa untuk masyarakat murid dan juga guru-guru yang ada di Indonesia Oke terima kasih mungkin closing closing kita untuk pertemuan hari ini ya saya menyampaikan kepada semua guru ya tadi saya garisi saya highlight gitu ya jangan lupa untuk selalu mengupdate dan mengupdate diri oke ikuti semua yang diprogramkan oleh pemerintah ya kemudian jangan lupa untuk belajar dan belajar karena pada dasarnya guru itu adalah pembelajar dan belajar jangan malas belajar dan berhenti belajar ya dan berhenti belajar oke karena kalau ada profesi yang terus belajar itu guru ya Pak iya benar sekali keren teman-teman terima kasih banyak untuk kalian udah nonton untuk pas hari makasih banyak Pak oke makasih sehat terus ya Alhamdulillah akhirnya cerah terus wajahnya bahagia terus untuk bapak dan keluarga oke dan terima kasih untuk Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mengadakan kegiatan yang sangat positif guru Peter konten batch 2 sesumatera selatan dan untuk Ibu Mardotila Bala Sekolah SMK Muhammadiyah terima kasih banyak dan untuk teman-teman yang ada di SMK Muhammadiyah dan Muhammadiyah salam-salam saya terus untuk kalian dan untuk semuanya yang ada di Republik Indonesia bahagia terus jangan lupa like share dan subscribe oke wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati